Petugas Jatan Ras Polda Metro Jaya membekuk warga negara Uzbekistan Musaif Samir Senin Dini Hari 11 Juni di Perumahan Cibubur Residenz Blok E No. 5 Jati Sampurna, Bekasi. Pelaku ditangkap terkait adanya laporan perkara penculikan, pemerasan dan penganiayaan terhadap Nadia Dobos, warga negara Ukraina, dan Anaia Sereva, warga negara Rusia. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, Tersangka merupakan mantan pacar Nadia Dobos yang bekerja sebagai DJ. Pada hari Rabu 6 Juni 2012, Tersangka melarang korban untuk bekerja di Ilegals dan berjanji akan memberikan uang seribu dolar Amerika jika korban mau keluar. Namun korban menolak. Karena ditolak, Tersangka mulai merencanakan aksi jahatnya. Pada tanggal 7 Juni, mereka bertemu di Starbucks Hayam Murup, kemudian Nadia dibawa ke Hotel Putri Duyung Ancol. Di dalam hotel, korban dipukul dan ditodong senjata api. Tak hanya itu, pelaku juga memaksa korban menyerahkan laptop, HP, dan barang pribadi korban. Menurut Rikwanto, Nadia kemudian diajak pulang ke rumah pelaku di Cibubu Residence. Selama 2 hari di rumah tersebut, korban juga disiksa. Saat diajak jalan-jalan ke Pacific Place SCBD, korban berhasil meloloskan diri. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya, hingga akhirnya petugas berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Cibubu Residence. Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu mobil Range Rover Sport, HP, laptop, KTP, dan paspor palsu. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.